. Penjabat Gubernur Maluku Sadali AI, didampingi Penjabat Ketua TPPKK Provinsi Maluku, Ketua Pembina Pos Yandu Provinsi Maluku Nita Sadali, meninjau secara langsung pelaksanaan pekan imunisasi polio, PIN, Polio dan Penyerahan Anakan Pohon Cabai di Pos Yandu Melati Negeri Lama, Senin, 29 Juli 2024. Dirinya pada kesempatan itu menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sebagai implementasi dari arahan pemerintah pusat terkait dengan target-target teknis polio yang akan dicapai di Provinsi Maluku yakni minimal 95 persen pelaksanaan imunisasi polio. Untuk itu ia berharap agar dinas kesehatan, baik Provinsi maupun Kabupaten Kota, untuk melakukan koordinasi yang intens agar pelaksanaan PIN Polio ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Setelah kegiatan tersebut, Sadali didampingi istri beserta rombongan melanjutkan peninjauan PIN Polio dan penyerahan nomor Induk Berusaha, NIB, di Dusun Rupaitu, Desa Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah. Sehubungan dengan pelaksanaan pelaksanaan PIN Polio pada hari ini ada beberapa pesan dan harapan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, tersenama pemerintah Provinsi Maluku kami menyambut baik pelaksanaan PIN Polio pada hari ini sebagai implementasi daripada arahan pemerintah pusat terkait dengan target-target TETES Polio yang akan kita capai di Provinsi Maluku. Minimal 95 persen. Tadi Pak Wali Kota susah mpekan mudah-mudahan di 3 Bustus nanti Kota Ambon bisa mencapai 95 persen. Kami berharap kondisi yang sama bisa diraih oleh seluruh Kota dan Kota di wilayah Provinsi Maluku. Untuk itu instansi Dinas Kesehatan baik Provinsi maupun Kota lakukan koordinasi yang intens untuk pelaksanaan Polio ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tadi saya menyimak apa kata-kata yang disampaikan oleh anak-anak kita bahwa awas jangan sampai Polio menyerang diri kita. Cacat seumur hidup tidak dapat disembuhkan. Itu harapan yang mereka sampaikan bagi kita semua sebagai orang tua. tapi ada pesan moral bahwa Polio ini masih bisa disembuhkan melalui tetes imunisasi. Anak-anak saja sudah membekali diri bahwa pemahaman Polio mereka usia dini sudah paham. Itu mengisarakan mereka ingatkan kita sebagai orang tua mari kita mainkan peranan kita sebagai orang tua bahwa melindungi mencerdaskan mencijatrahkan anak bangsa adalah bagian daripada tujuan bernegara kita yang diamanatkan dalam Bukadima Undang-Undang Dasar 45. Untuk itu kami berharap pelaksanaan kegiatan ini menjadi serius menjadi perhatian kita semua untuk kita menjaga anak-anak kita dari serangan Polio nanti. Yang kedua kami berharap sosialisasi terkait dengan Polio ini harus dilakukan secara mesin memberikan pemahaman terhadap orang tua bahwa pentingnya tetesan Polio ini dalam rangka pencegahan bagi anak-anak kita. Masyarakat harus paham satu kali kenal Polio tadi mereka bilang cacat seumur hidup dan tidak dapat disembuhkan. Kita pastikan bahwa vaksin Polio ini telah terdistribusi di tempat-tempat sesaran-sesaran yang akan dilakukan kegiatan imunisasi Polio. Dan yang ketiga kami memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tenaga kesehatan yang telah melaksanakan tugas mulia ini dalam rangka melindungi anak-anak kami dari Polio. Hari ini juga kami melakukan penyerahan anak-anak cabai untuk ditanam di pekarangan-pekarangan rumah masyarakat para petani di desa negeri lama ini karena salah satu pemicu inflasi yang air-air ini terjadi itu cabai atau orang Ambon bilang cili sehingga kami harapkan manfaatkan pekarangan rumah dalam rangka sedikit meringankan beban kita dari pembelian cili yang harganya tidak menentu bisa saja tiap saat dia naik dan salah satu pemicu di kota Ambon inflasi juga cili makanya Pak Wali Kota juga punya konsen terkait dengan kemendalian inflasi di kota Ambon ini kita berharap di bulan Juli nanti inflasi kita sudah bisa turun masuk pada target 2,5 presiden ini pemerintah provinsi Malapun terkait dengan pemberian nomor induk berusaha bagi Bapak Ali sendiri Alhamdulillah cukup baik pelayanan dan juga sendiri minta terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir melayani kita disini kita warga negeri Tulehu mengucapkan banyak terima kasih jadi mungkin itu saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati